Antara itu pemirsa di hari yang sama, tim penilai Puskesmas Teladan Provinsi Bali juga menilai tenaga kesehatan Teladan di Puskesmas Nusa, maksud kami Puskesmas 2, dan Pasar Timur. Penilaian dilakukan kepada Ida Ayusintia Pramesanti yang selama ini telah membentuk Duta Anti Rokok di sekolah. Kabit Kesehatan Masyarakat Tinkes Kota di Pasar, Tri Indarti menyampaikan, petugas Puskesmas memiliki peran strategis dalam telaksananya peradikma sehat. Kegiatan yang dilakukan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif agar masyarakat menyadari pentingnya menjaga kesehatan seperti perilaku hidup sehat, tidak merokok, pemberantasan serang nyamuk, pemilan sampah, dan lainnya. Bapak upaya-upaya kesehatan itu tidak bisa dikerjakan oleh orang kesehatan sendiri saja, jadi harus ada lintas sekol. Dan kemudian disanalah mempunyai pemberdayaan masyarakat. Jadi dengan nangis teladan itu, kita bisa menjadi inovator, punya inovasi yang bisa menggerakkan semua masyarakat, sehingga kita nanti masalah kesehatan itu tidak hanya dikesehatan saja yang menanggulangi, semua bisa ikut berperan aktif. Jadi semua nanti untuk nantikan kesehatan harus profesional, profesional, profesionalisme, setiap profesionalisme, dan meningkatkan kompetensinya. Ketua Tim Penilai Wayan Mariani menyatakan, penilaian tenaga kesehatan teladan diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan minat tenaga kesehatan bekerja di puskesmas, sehingga tercipta tenaga kesehatan yang berkualitas dan profesional, serta memiliki semangat pengabdian yang tinggi dengan memegang teguh etika profesi. Menjadi keladang, bisa dikiru oleh teman-teman yang lainnya, sehingga teman-teman yang lain juga mempunyai semangat bersama, bekerja, sehingga melayani masyarakat, sebagainya sebagai konfoksi daripada teman-teman di setara satu. Itu kita berharap semua kebupaten dan kota bisa mengirim 9 kategori ini untuk maju dievaluasi sebagai tenaga kesehatan. 2018 itu harapkan. Kota Denpasar dalam hal ini diwakili oleh Ida Ayu Sintia Pramesanti yang bertugas di puskesmas 2 Denpasar Timur. Dia telah membentuk Duta Anti Rokok di SMP Siladharma yang dijadikan percontohan. Berdasarkan risetnya, remaja saat ini rentan menjadi perokok. Kondisi itu sangat mengkhawatirkan karena dapat mengancam kesehatan. Untuk itu dia mengajak para remaja untuk menjauhi rokok. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Di sekitar sekolah itu banyak sekali kondisi rokok yang baru sudah ditasar, terutama di warung-warung. Kemudian rata belakang yang lainnya adalah banyak ditemukan remaja. Berdasarkan riset kecil saya di sana, di sana sudah ada 20% remaja. Terutama laki-laki. Harap saya mereka bisa mandiri dan kreatif melakukan sosialisasi dan mengajak remaja-remaja yang lain agar mereka tidak merokok. Tolak jadi agen perokok. Kemudian tolak rokok dan hidung sehat tanpa rokok. Kami harapkan tenaga ini bisa menjadi role model bagi ponkok, pantang bagi tenaga kesehatan lain untuk bisa maju juga ke tingkat provinsi bahkan ke tingkat nasional. Sehingga mereka bisa memacu prestasi kinerja untuk pergiatan pelayanan kesehatan di beliangkali. Penilaian tenaga kesehatan teladan melalui tiga taham yakni tes tulis, pewancara, serta penilaian lapangan yang meliputi peran sebagai tenaga pembedahan masyarakat, pemberi pelayanan kesehatan, penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, serta unsur tambahan. Pemenang akan diundang oleh Presiden ke Jakarta serta reward dari Kemenkes dan Dinkes Bali.